Cincin Sakti Nabi Sulaiman Di sini kita akan membahas tentang cincin sakti Nabi Sulaiman. Dimanakah cincin itu sekarang? Dan benarkah kesaktian Nabi Sulaiman berasal dari cincin itu? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang misteri cincin Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sulaiman adalah seorang Nabi sekaligus raja. Beliau diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum masehi, yaitu 989 sampai 930 sebelum masehi, atau sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sulaiman memiliki sebuah kerajaan yang berada di Palestina, namun daerah kekuasaannya meliputi seluruh dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Raja bumi ada empat, dua mu'min dan dua kafir. Untuk dua mu'min, Zulkornain dan Sulaiman. Sedangkan dua raja kafir, Namrud dan Bukhto Nasr. Dan bumi akan dikuasai seseorang dari ahli baikku. Disebutkan Ibnu Jauzi dalam Al-Muntazam Fi At-Tarik. Di dalam sebuah riwayat, Nabi atau Raja Sulaiman ini memiliki sebuah benda kesayangan yang berbentuk cincin. Cincin ini terkenal dengan nama Solomon Ring, atau banyak juga yang menamainya dengan Seal of Solomon. Orang-orang Arab menamai cincin ini dengan nama Khatam Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman ini adalah salah satu benda yang paling dicari oleh seluruh umat manusia hingga saat ini. Namun, sejak 3000 tahun yang lalu, sampai hari ini, tak satupun orang yang berhasil menemukannya. Alasan kenapa sampai hari ini banyak orang yang masih mencari cincin ini, karena menurut beberapa riwayat, cincin ini memiliki keguatan magis yang luar biasa. Dahulu kala, ketika Nabi Sulaiman memakai cincin ini di jarinya, maka seluruh makhluk hidup tunduk padanya, termasuk jin, iblis, dan angin. Dan apabila cincin itu dilepas, maka Nabi Sulaiman akan menjadi orang biasa, alias seluruh kekuatannya saat itu juga hilang. Mungkin inilah alasan utama kenapa sampai hari ini banyak orang yang masih mencari Ring of Solomon ini. Mungkin orang-orang itu berusaha untuk menguasai dunia dengan cincin ini. Padahal, dalam sudut pandang Islam, ketika itu seluruh makhluk di muka bumi tunduk pada Sulaiman, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala yang perintahkan. Sama seperti tongkatnya Nabi Musa yang bisa membelah laut merah. Ketika itu, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Musa untuk memukul tongkatnya ke tanah. Yang padahal Nabi Musa tak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Setelah memukul tongkatnya, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala laut pun terbelah. Jadi sebenarnya, tanpa Allah subhanahu wa ta'ala, itu hanyalah tongkat dan cincin biasa pada umumnya. Ada beberapa versi mengenai dari manakah cincin Nabi Sulaiman ini berasal. Yang pertama, cincin itu adalah warisan dari ayahnya yaitu Nabi Daud. Karena kekuasaan Nabi Sulaiman terletak pada cincin tersebut. Yang kedua, ada yang mengatakan Nabi Sulaiman sendiri yang membuat cincin sakti itu. Sementara yang ketiga, ada pula riwayat yang mengatakan bahwasannya cincin tersebut berasal dari langit. Bentuk dari Ring of Solomon ini pun ada dua versi. Ada yang bilang katanya cincin itu punya empat sisi. Yang mana, di keempat sisi itu tertulis puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Versi yang kedua, atau versi menurut Yahudi yang mengatakan, cincin Nabi Sulaiman itu berbentuk segi enam. Atau dengan nama lain, bentuknya heksagram. Yang jika dilihat seperti dua buah segitiga yang dirangkai menyerupai bintang. Orang Yahudi menamai bentuk heksagram itu dengan nama bintang David atau bintang Daud. Nah, bintang Daud inilah yang orang-orang Yahudi pakai sebagai logo dari bendera Israel. Di zaman sekarang, jika kita melihat lambang ini, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah, kalau nggak Yahudi ya Israel. Ya intinya itu selalu identik dengan Yahudi atau Zionis. Padahal sebenarnya, yang pertama kali memakai simbol itu justru orang Muslim. Kita bisa lihat bendera dari dinasti Karaman, yang merupakan kerajaan Islam dengan Mahzab Hanafi. Mereka menguasai wilayah selatan daratan Anatolia atau Asia Kecil, antara pada tahun 1250 sampai 1487 Masehi. Sedangkan Yahudi baru resmi memakai bendera itu pada tahun 1948. Dan jika teman-teman lihat, kedua bendera itu benar-benar mirip, bahkan sampai kewarnanya juga sama. Mungkin karena bingung dan panik, Yahudi mencontek logo dari bendera dinasti Karaman. Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah, Menurut beberapa riwayat, jika Sulaiman telah memakai cincin tersebut, maka semua makhluk akan tunduk padanya. Dan bahkan, konon karena cincin inilah Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan hewan. Makanya, dalam rentang waktu yang sangat lama, beliau mampu menguasai dunia. Nabi Sulaiman pun sangat jarang melepas cincin ini. Beliau hanya melepasnya ketika hendak masuk kamar mandi, atau tempat-tempat kotor lainnya. Karena di cincinnya tersebut ada tulisan kaligrafi Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang hilangnya cincin Sulaiman ini. Saat itu Nabi Sulaiman hendak ke kamar mandi untuk berhajat. Maka, beliau melepas cincin tersebut dan menitipkannya kepada pengawalnya. Saat itu, iblis yang menyamar menjadi bentuk Nabi Sulaiman pun datang, dan mengambil cincin tersebut kemudian dia memakainya. Dan dalam waktu singkat, iblis menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Saat itulah, kerajaan Bani Israel dipimpin oleh iblis yang menyamar menjadi Nabi Sulaiman. Hingga pada suatu hari, para pembesar atau menteri-menteri kerajaan pada saat itu merasa curiga pada rajanya. Karena sang raja membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat tapi menguntungkan kerajaan. Mereka tak pernah sebelumnya melihat raja mereka melakukan ini. Kemudian, pada suatu malam, ketika raja Sulaiman palsu tengah tertidur, mereka mencuri cincin tersebut dan dibuangnya cincin itu ke laut. Singkat cerita, cincin itu dimakan oleh seekor ikan, dan ikan tersebut tertangkap oleh jaring seorang nelayan. Nelayan ini pun mengajak Nabi Sulaiman untuk makan bersama. Yang ketika itu Sulaiman ini luntang-lantung tak jelas karena beliau ditinggalkan oleh pengawalnya di tempat itu. Maka, kembalilah cincin tersebut ke jari Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pun memimpin kembali kerajaannya yang sebelumnya telah diambil alih iblis. Teman-temanku seiman, jadi sekarang ada dua benda peninggalan Nabi yang sedang dicari orang-orang di luar sana. Yang pertama, tongkatnya Nabi Musa. Karena tongkat ini, Musa bisa membelah Laut Merah. Dan yang kedua, cincin Nabi Sulaiman. Kedua benda itu tercatat menjadi benda paling bersejarah yang sampai saat ini pun masih dicari tentang keberadaannya. Tim arkeolog dari beberapa negara pun masih mencari-cari, tapi nggak ketemu juga karena minim informasi. Mereka hanya mengantongi sebuah petunjuk yaitu tongkat dan cincin tersebut diletakkan di dalam sebuah kotak emas yang dinamakan tabut perjanjian. Tapi sialnya, kotak itu pun tak tahu ada di mana. Mereka pun masih terus mencarinya sampai hari ini. Wallahu'alam bisawab Jadi itulah misteri cincin Nabi Sulaiman. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.